Intro Ya bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Rino Wahyu Ya pada video kali ini saya mau mereview ban ya Ban yang sudah saya upgrade Ke ukuran 130x70 Dari yang ukuran awal itu 100x80 Ya ini motifnya kayak gini Ini tipenya Aspira Premium Toretto Ya langsung aja kita lihat dari dekat ya Ya jadi bentuk batiannya kayak gini bro Agak beda dengan ban cualo yang dual purpose Ini dual purpose juga Bisa di tanah, bisa di aspal Terus ini tipenya Aspira Premium Dan ini Toretto nya Treno Terreno Ukuran Ukurannya itu bro 130x70 Ini penampakan dari belakang Jadi kalo motor Old CP Pakai ban ini tuh Asnya agak mundur sedikit bro Ini bro Awalnya disini Mundur sedikit kesini Jadinya motornya bisa nambah tinggi sedikit 1 cm sampai 2 cm lah Kira-kira segitu Terus ini kemarin saya beli di planet van Harganya 575 Kalau gak salah Ya seperti itu Udah gratis Apa itu namanya Isi Angin juga Nitrogen Jadi enaknya di planet van itu Nitrogennya gratis Selamanya ya Selama ban ini ada Jadi Itu alasan saya kenapa saya meleh Beli di planet van Ya Agak mahal sih Cuman ini agak apalah Ya untuk Test ride nya Langsung aja kita coba ya Oke mantap Ya oke bro Untuk Bannya sendiri Gak beda jauh sih Dengan ban sebelumnya Cuman Agak lebih tinggi itu tadi Agak nambah 1 sampai 2 cm lah Terus itu Kalau dipakai diaspal Agak Sedikit Dert gitu Ban belakang kerasa sedikit Dert Cuman kalau Udah Nambah kecepatan Gak kerasa sih Terus itu Ban ini kemarin kan Udah tak pakai Keluar kota juga Udah tak coba Di Kecepatan 120an itu Masih Aman lah Gak Gak goyang juga Masih stabil Terus Terus nyoba Ngerem dada Juga Enak Gak Gak Ngesot Ngesot Amat lah Mantap Kemudian Kalau ban besar Tentunya Lebih stabil ya Waktu cornering itu Lebih stabil Waktu kecepatan Waktu kecepatan tinggi Juga lebih stabil Karena permukaan yang menapak Ke aspal itu Lebih Lebar Ya ini Saya Di Universitas Jember Tempat Favorit Untuk bikin video Oke Hahaha Wih Apalagi ya Mungkin Oh itu Kelemahannya Kalau Kekurangannya Kekurangannya Kalau pakai Bandual Purpose Itu Kalau hujan Cipratan Ke Ke Setakbor Belakang Itu Lebih banyak Karena Itu tadi kan Alurnya itu Jadi lebih banyak Sehingga Air yang terciprat Itu Lebih banyak juga Jadi Kalau musim hujan Ya sering-sering Diversihkan Aja Untuk Selebihnya Oke Mantap Mungkin Cukup Sekian dulu Review dari saya Mengenai Ban belakang Saya Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih